Intro Salam jumpa kembali sahabat remah yang terkasih Menutup hati atau mengikutinya Bacaan Injil hari ini tanggal 2 Agustus 2024 Bertepatan dengan Jumat pertama adalah dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan 58 Setelah Tuhan Yesus berkotbah tentang kerajaan Allah Dimana-mana akhirnya dia kembali ke tanah dimana dia hidup semasa kecil Yaitu Nasaret masuk ke sinagoga dan memberikan pengajarannya yang luar biasa Oleh sebab itu orang-orang yang ada disitu bertanya-tanya Dari mana hikmat ini Bukankah kita mengenal Bapak Yusuf Yang digambarkan di dalam ukiran ini Sebagai tukang kayu Bunda Maria Yang sedang menyongket Dan kanak-kanak Yesus yang sedang menolong Bapak Yusuf melakukan sesuatu Akhirnya orang-orang itu Karena sudah merasa dia tahu siapa Yesus itu Siapa Bapak Yusuf Siapa Bunda Maria Maka mereka tidak terbuka hatinya Mereka menutup diri Menutup apa yang mereka saksikan Sebagai sesuatu yang aneh saja Bukan diterima sebagai suatu kehendak Allah Untuk mewartakan kasihnya Hal inilah yang juga dialami oleh Nabi Yeremias Pada bacaan yang pertama Bagaimana dengan sepenuh hati Dia mewartakan apa yang disagrakan Allah kepadanya Tetapi orang-orang menolaknya Demikian juga Tuhan Yesus Sebagai Nabi Bahkan sebagai sabda Allah sendiri Ditolak Di mana Tempat Dia dibesarkan Mungkin Dalam hati kecil kita Seandainya Saya pada waktu itu Mendengarkan Tuhan Yesus Hati saya akan terbuka Dan saya akan mengikutinya Hati-hati Saudara-saudariku yang terkasih Bukankah kadang-kadang kita pun Pergi ke gereja Pergi ke suatu Pertemuan rohani Kita sudah mempunyai gambaran Saya sudah tahu banyak Tidak perlu mendengarkan Kata-kata yang disampaikan oleh pastor Oleh berdiakon Atau oleh umat yang lain Saya sudah tahu banyak Kalau kita mempunyai pendapat seperti itu Berarti Hati kita sudah tertutup Maka Dinasaret dikatakan Bahwa Tuhan Yesus Tidak bisa mengerjakan Mujizat yang banyak Mengapa? Karena iman mereka Karena kelemahan mereka Sehingga Tuhan Yesus Tidak bisa mengerjakan Mujizat Dan melakukan sesuatu yang besar Kembali kepada diri kita masing-masing Di hadapan Tuhan Yesus Ada dua pilihan Yang satu Menutup hati Yang kedua Membuka hati mengikutinya Tidak ada jalan ketiga Maka Merenungkan Injil Matius ini Hendaknya di dalam hati kita Tumbuh Suatu rasa Betapa Tuhan Yesus Mencintai kita semua Sehingga dia hadir Di tengah-tengah Di sinagoga Hadir di tengah-tengah Orang-orang yang dicintainya Untuk memberikan kasihnya Untuk menyelamatkan Umat beriman Oleh sebab itu Selayaknyalah Kita pun Bila kita datang Ke suatu tempat Suatu pertemuan Atau ziarah Kita hendaknya Membuka hati kita Siapa tahu Pada waktu itu Tuhan Memberikan pesannya Memberikan sabdanya Melalui orang-orang tertentu Dan demikian Kalau hati kita terbuka Maka dengan sepenuh hati Kita bisa Mengikutinya Mengapa demikian Kalau di dalam benak kita Di dalam pikiran kita Sudah ada Seorang nabi itu Harus seperti ini Seorang pewarta Harus seperti ini Seorang pengkota Harus membuat hati Gembira Dan lain sebagainya Namun kita Hendaknya sadar Bahwa pesan Allah Melalui para Nabinya Melalui Tuhan Yesus sendiri Merupakan Sesuatu Koreksi Agar diri kita Mengubah Cara hidup kita Maka Siapapun yang Mendengarkan Tuhan Yesus Menerimanya Dalam hati Dan mengubah Jalan hidupnya Itulah Orang-orang Yang diberkati Dicintai oleh Tuhan Oleh karena itu Dengan sepenuh hati Kita bersyukur Bahwa Allah Telah mengutus Banyak orang Untuk membantu Kita semua Agar kita Mampu mendengarkan Membuka hati kita Mengikuti kehendaknya Dan dengan Hidupian Tuhan Akan melaksanakan Segala sesuatu Yang baik Juga Melalui diri kita Semoga Permenungan hari ini Membuat kita Semakin yakin Iman kita Semakin kuat Bahwa Tuhan Yesuslah Sang Juru Selamat Semoga Tuhan Merkati kita Semua Bapak Dan Putra Dan Rok Kudus Amin Yesus Maria Yusuf Terangilah kami Lindungilah kami Selamatkanlah kami Amin Sahabat Krimah Sampai jumpa Dalam program berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati